Setelah pemerintah pusat resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 yang mulai diberlakukan pada 24 Desember 2021, disambut positif pemerintah Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan rampat masuk menyatakan siap menerapkan PPKM level 3 hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Balikpapan saat ini menerapkan PPKM level 2 dan capaian vaksinasi yang tinggi khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Jadi gini seperti kita sikapin, kita tidak menginginkan ada pembatasan yang lebih anu lagi ya. Kita berharap ada kelonggaran seperti ini, tapi kalau memang nanti pemerintah menurunkan instruksi ya kita harus mendengarkan keputusan dari Mendagri. Ya mudah-mudahan kita bisa memakulumin lah semua. Tapi saya berharap mudah-mudahan ada kelonggaran tidak diperketat seperti berapa bulan yang lalu lah. Itu harapan saya. Pederapan PPKM level 3 ini untuk mengurangi kerumunan dan pepergian ke luar kota saat musim libur untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton!